Intro Assalamualaikum Mitra Olahragaan TV Bagaimana kabarnya? Bingung kan? Ada siapa disini? Ya, saya adalah Ben, si host magang Dan satu lagi temen saya Saya Rama, host udah 10 tahun, host senior Dia senior disini, saya masih magang, gak apa-apa dong Jadi kita punya kesempatan yang luar biasa saat ini Karena kita berkesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol Dengan salah satu legend tim Nas Indonesia Dan juga legend dari Persija Jakarta Yaitu Coach Francis Wewengkang Atau yang biasa kita panggil Coach Enal Gimana Coach Sehat? Sehat, puji Tuhan Sekarang aktivitas gimana Coach? Sekarang saya melatih sebagai asisten pelatih di Persita Tanggerang Oh, jadi Coach Enal tuh sekarang ngelatih di Persita bareng sama Coach Widodo ya? Iya, sama Coach Widodo Nah, di kesempatan langkah ini kita juga pengen memberikan kejutan buat Coach Enal Karena kita di Anteveh ini punya footage atau video-video jaman dulu Jaman waktu Coach Enal masih muda Kita lihat nih, dia masih ingat gak sama konten yang kita bikin video-video jaman dulu Coach Enal nanti kita jadi mau kasih lihat video Coach Enal dari jaman muda Awal karir sampai pensiun juga Nanti diingat-ingat tuh kira-kira kejadiannya kayak gimana diceritain Gimana? Oke, siap Siap ya? Siap, siap, siap Oke, yuk kita Karir dua masih muda Iya, masih muda Oke, sekarang kita lihat videonya kita puter Kita lihat bagaimana reaksinya Coach Enal Eh, Ram, puter Ram Coach, saya ada salah satu video Coach Dulu tahun jebot lah, tahun 90-an Saya gak tahu tepatnya tahun berapa Tapi saya pengen tahu ini awal karir Coach dulu pas di Manado sebelum ke Persija Ini saya puternya deh Coach Sepanjang hajar di Kandung Badan, Kota Manado tak mungkin bisa dilupakan oleh mantan pemain nasional Pancis Rengkang Ya, ini di kampung halaman saya di Manado ini Ini di, kalau sekarang jadi boulevard sekarang Dulu memang saya sering latihan di pantai Karena memang saya orang tinggal di pinggir pantai Jadi, kalau lapangan bola memang agak sulit di sana Jadi, selalu bermain di pantai Ketika air lagi surut, maka ada timbul pasir-pasir Ya, di situ kita main jam 11, jam 12, atau jam 1 Kita selalu main itu, kita tunggu air surutnya itu Tapi, enakan latihan di rumput atau di pantai sih? Kalau masih zaman saya masih kecil, memang enakan di pasir Karena kita gak perlu pakai sepatu, nyekir aja kita, nyekir aja Jangan-jangan Coach, pengen jadi pemain bola pantai kali Sumba Sowsora, ku tantang kau! Di dekat rumah saya memang cuma ada lapangan di pantai ya Nah, ini kalau gak salah pertandingan lawan Korea Selatan ya? Korea Selatan ya? Iya, ini lawan Korsel ini Itu tahun berapa nih Coach? Itu 96 waktu kita ikut Piala Asia di Uni Emirat Arab itu Masih ingat ya pertandingan itu ya? Iya, saya masih ingat itu Mungkin ada kenangan apa pas lagi tandingan Korea Selatan itu? Oh, sebenarnya gak ada kenangan apa-apa, cuma main aja Tapi ketika pulang ke Indonesia, ada yang bilang Oh, Maradona dari Menado gitu, katanya gitu Coach, saya tahu Maradona di Indonesia Tugio doang Iya, macem-macem lah, pas saya pulang pokoknya ada Maradona dari Menado Tadi saya lihat di depit kayak gitu sakit banget Coach? Enggak, itu biasa aja, cuma boleh jalan saja Kan Coach Badon-nya, maaf ya, ini kecil nih Dibandingkan lawannya tuh, gede banget tuh Iya, memang sih Karena sepak bola juga kita gak ngukur badan, tapi bagaimana skill kita Oh, iya Oh, iya Nah, ini sekarang kita Kita beralih ke pas lagi jaman-jaman di Persejatim ya 29 di Persejatim dulu di Rauh Mangun nih ya, di Beli Cukai Itu biasa diceritain tuh kayak gimana dulu waktu jaman-jaman di Persejatim Coach? Ini waktu saya keluar dari Menado, Persma Menado Tapi mereka tahan surat saya, kalau dulu harus keluar ke klub lain harus ada surat keluar Jadi itu ada dramanya dulu ya? Itu selalu itu, sama Om Jenny itu selalu dikasih Selain kita bonus yang seperti biasa, ada bonus-bonus tambahan dari lain Karena disitu banyak sekali pegawai Beacuka yang selalu datang untuk nonton kita Kalau jaman sekarang nih, anak-anak muda pemain bola biasanya ngabisin duit bonus apa segala macem kan? Kalau jaman Nongkrong, ngopi-ngopi, kalau jaman Coach dulu buat apa sih abis duitnya? Kalau sekarang sih, ya kalau waktu jaman dulu saya, ya kita tabung gitu Karena kita tahu masa kita untuk berprestasi sampai kapan kita tahu kita Di mana kita, kemampuan kita untuk berhenti ya Jadi kita tahu kita harus tabung gitu Supaya kita gak kesulitan untuk di kemudian hari Coach ini lagi maafin sih, ini kan main bola ya, tapi pakai tangan Coach Iya, main bola juga kan pakai tangan Bukan cuma pakai kaki aja Pakai badan, pakai perut, pakai semua juga Kan selalu kan bola kaki Coach Kok dikandung ke tangan tuh lebar-lebar Itu waktu pemenasan sebelum kita main sore hari, pagi hari Kita cuma buat kesenangan aja, enjoy-enjoy, relax gitu Coach, zaman dulu tuh pemain bola udah digantungin cewek-cewek, belum sih? Jujur nih, tapi jawabnya nih Maksudnya yang nonton di stadion cewek-cewek udah banyak kayak sekarang gak? Kalau dulu gak terlalu banyak, iya Tapi kalau yang sekarang memang luar biasa kencang Karena iya, pengaruh medsos kan teknologi udah makin maju sekarang Jadi di mana aja mereka bisa lihat cari idola mereka Oke, lanjut rem, ada video apa lagi kita lihat? Ada yang seru, coach satu nih, ntar nih habis ini Nih, bos Nah, itu bos saya Nah, coba saya minta Sekarang gimana? Gue dulu ya? Gue dulu ya? Gue dulu ya? Gue dulu ya? Iya Tiga kata untuk om Jin apa? Saya baru Luar biasa, perhatian, dan selalu ikut dalam Royal ya? Iya, loyal Royal juga ya? Royal juga ya? Iya, tapi komunikasi sama om Jin sekarang ibu? Barusan tadi saya komunikasi sama Bang Jin Dia tadi dia posting di FB, dia ke Sumatera Saya bilang, bang hati-hati di jalan Semoga menikmati perjalanannya gitu Jadi komunikasi masih bagus lah ya? Masih Tanya, ini tadi Nah, sekarang nih ada video yang menarik nih Lagi belanja di toko sport Sport Gallery Emang zaman dulu tuh Nggak ada dimoleh kayak Adidas naiknya gitu Kok belanjanya di toko kayak gini? Bukan, karena ini yang punya piercing jatim Jadi pemain yang sudah nggak ada sepatu, nggak ada kaos Boleh ambil di situ Oh gratis Asal buat dipakai, nggak dikali lagi? Dipakai, nanti bos yang bayar Iya, makanya saya Sepuas ya? Sepuasnya sesuai dengan keperluan lah Nggak mungkin saya ambil buat mak saya kan? Nggak mungkin Tapi kalau ngomong nih Perjuangan pas zaman dulu main Boleh dong dikasih tau ke mitra sepak bola di rumah? Mungkin zaman dulu penghasilannya nggak sebesar sekarang Jadi buat adik-adik sekarang Yang sudah memang benar-benar terjun di sepak bola Kamu harus pikirkan itu masalah finansial Jangan boros, tapi kamu harus selalu investasi itu Siap, siap, siap Ada lagi nggak Ram? Kita lihat Kayaknya habis Oh, kayaknya itu Lagi ngapain ini kok? Saya ini belum bisa main karena surat keluar saya belum Iya, belum Jadi akhirnya ada sama Om Danur itu Jadi baru mantau-mantau Cuma bisa nonton Karena surat keluar belum disahkan sama PSS sih Kaki kayaknya gatel banget tuh kok Gatel banget itu Iya, karena udah latihan terus Capek juga latihan-latihan terus Kalau nggak main Sama Om Danur saya ingat ini Ini tahun berapa nih? Lohon Persebaya ya? Oh, 1999 1999 ya? Oke Coach, saya mau naiknya dikit nih Pas waktu di Persija dulu Masuk tahun berapa sih Coach? 2004 2004 2005 2005 2005 2005 Saya pengen tanya nih Tandem favorit Coach Enal dulu di Persija Saya solid kenal Coach Enal di Persija dulu Masih kecil Waktu selama saya 3 tahun main di sana Ya sama Agus Indra Saya di sana Jepang sama Jepang Selalu sama Agus Agus Suprianto Suprianto Ya berdua itu di tengah Iya, itu aja Dulu Coach itu Ataking midfielder apa Box to box sih? Saya main box to box Iya, saya main di box to box Oke Oke, jadi terakhir nih Coach Setelah melihat tayangan ini Nostalgia Dari zaman Coach masih muda Sampai main di Persija tim Terus pensiun juga Perasaannya gimana? Kenangan apa yang muncul kembali? Yang timbul kembali? Apa ya? Memori-memori yang dulu itu Yang setelah saya lihat itu Oh, ternyata Hasil kerja keras kita Yang kemarin Sekarang kita bisa duai gitu Iya Iya, kita bisa nikmati sekarang Nah, itu video Dikasih ke orang Linknya apa Coach searching sendiri Akhirnya bisa sampai nonton video di NTV Tadinya anak saya Yang searching-searching Iya, baru dia kasih tau Eh, ini ada papa Katanya Oh, karena anak saya Dia itu sekali ke saya Bangga sekali gitu Lihat yang dulu-dulu kayak gini Video ini susah loh Coach Iya, makanya dia bilang Papa ada ini Oh, langsung itu Terus komentar keluarga gimana itu? Ada nonton bareng akhirnya? Nonton Sambil cerita-cerita Sambil ketawa-ketawa Tapi saya kan gak mau yang Seperti kita Mau expose-expose Saya orangnya gak mau kita Jadi saya bilang Ya sudah Yang penting kamu tahu Ini perjuangan papa dari dulu Oke Jadi keluarga selalu support Support selalu ya Sekarang akhirnya jadi pelatih Pelatih Jadi terpes ini Oke, jadi Sekian dulu nih Mitra sepak bola Ngobrol-ngobrol kita Sama Coach Francis Wengkang Coach Enal Yang sekarang Punya kesibukan sebagai pelatih Persita Tangerang Bersama Coach Widodo juga Kita akan saksikan Pemen-pemen lain Menyaksikan video-video Zaman dia Waktu masih muda Memulai karir Dan sampai akhirnya mereka pensiun Jadi tunggu video-video berikutnya Hanya di Anteveh Sport Official Dadah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!